Halo Mitra MamiKos, perkenalkan saya Krishna, produk manajer MamiKos. Di sini saya ingin berbagi informasi tentang salah satu fitur MamiKos bernama Management Cost. Management Cost adalah fitur yang bisa Anda gunakan untuk mula kontrak, mula tagihan, menggunakan pengingat pembayaran, hingga melihat laporan keuangan. Tentunya Anda harus paham untuk secara maksimal menggunakan fitur ini. Di video ini, saya akan menjelaskan step by step untuk mengelola kontrak di MamiKos. Mulai dari mencatat data penyewa saat masuk, melihat pembayaran sudah masuk atau belum, mengirimkan pengingat pembayaran, hingga mengakhiri kontrak sewa. Dulu, mencatat data penyewa yang kekosan, nomor telepon, nomor KTP, selalu dilakukan secara manual di buku, beresiko hilang dan rusak. Kalau di MamiKos, semuanya tercatat rapi dan bisa diakses kapan saja dan dimana saja. Setelah masuk, geser ke bawah dan klik tombol tambah penyewa. Pilih kos yang ingin Anda tambahkan penyewa. Isi nomor HP pada kolom yang tersedia, serta masukkan nomor kamar yang ditempati oleh penyewa. Setelah itu, klik tombol tambah penyewa. Lengkapi data penyewa sesuai dengan instruksi di setiap kolom. Pada halaman atur sewa, silakan masukkan data penyewa. Masukkan hitungan sewa, dan masukkan durasi sewa. Anda dapat mengubah durasi sewaktu-waktu apabila ingin memperpanjang atau mengakhiri sewa kos. Tanggal jatuh tempo adalah tanggal pembayaran di setiap bulannya. Setelah selesai mengisi, silakan klik tombol selanjutnya. Jika ada biaya tambahan lain atau denda keterlambatan, silakan ditambahkan lalu klik simpan. Jika tidak ada biaya tambahan lain, langsung klik selanjutnya. Pastikan rincian pembayaran telah sesuai, lalu klik tombol simpan. Klik tombol ya, simpan data. Penambahan data penyewa berhasil. Invoice akan dikirimkan kepada penyewa. Usai menambahkan penyewa, saatnya Anda mengetahui cara melihat kontrak penyewa. Buka aplikasi MamiKos, lalu geser ke bagian penyewa. Lalu klik tombol lihat semua. Anda dapat melihat semua kontrak dari seluruh penyewa, kontrak yang belum dibayar, hingga kontrak yang sudah lunas. Gunakan filter apabila Anda ingin melihat kontrak dari salah satu kos saja. Lalu tinggal klik salah satu penyewa yang ingin Anda lihat kontraknya. Di manajemen kos, Anda secara otomatis mendapatkan fitur ingatkan pembayaran sewa untuk membantu Anda agar tidak capek menagih kepada penyewa. Anda juga secara manual bisa mengirimkan penyat pembayaran dengan cara Buka aplikasi MamiKos, lalu geser ke bagian tagian penyewa, lalu klik tombol belum dibayar. Pilih penyewa yang ingin diingatkan untuk melakukan pembayaran. Klik tombol ingatkan lagi, lalu konfirmasi. SMS peningat pembayaran akan secara otomatis dikirimkan kepada penyewa. Meskipun berat, ada kalanya kita harus legowo saat penyewa ingin mengakhiri sewa kontrak. Cara untuk melakukan check out atau mengakhiri sewa di MamiKos adalah sebagai berikut. Buka aplikasi MamiKos, geser ke bagian penyewa, lalu klik tombol lihat semua. Kemudian, pilih penyewa yang ingin diakhiri masa kontraknya. Geser sampai bawah, lalu klik hentikan kontrak sewa. Lalu konfirmasi bahwa kontrak akan diakhiri. Gimana? Mudah kan kelola kos menggunakan MamiKos? Video tutorial manajemen kos lainnya bisa Anda tonton di channel youtube MamiKos App.